assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat saya dimanapun anda berada dalam kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan atau mengucapkan selamat merayakan hari kemarin Republik Inggris yang kita cinta ini menjelang 17 Agustus tahun 1995 17 Agustus tahun 2020 Bismillahirrahmanirrahim Izaza anasrullahi wal-fatsh wa'aitanna sayadahuluna fi dinillah yaafu'adah kesadih bihamdirot dikawas tufi'u'adah inahu kanatawawah kalau kita renungkan bagaimana bangsa kita Indonesia yang kita cinta ini bisa merdeka dengan bambu rincin tanpa senjata yang begitu mutahir yang dimiliki oleh Jepang Belanda dan Portugis yang bangsa kita pejuang kita begitu giginya begitu semangatnya untuk perjuangkan bangsa ini sehingga merdeka secara logikanya kita tidak masuk dalam pikiran kita tidak kejengkau oleh kita bahwa orang-orang si pejuang-pejuang bangsa ini ya dulu bisa melawan Belanda itu dengan bangun rincin tapi mereka pernah menulis dengan pintar emas bahwa kemerdekaan ini berkat rahmat Allah berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala maka di ayat yang saya sampaikan tadi idada'a nasrullahi wal-fats apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan jadi inilah keyakinan keyakinan orang-orang terdahulu bahwa dengan pertolongan Allah itu maka apapun diperjuangkan itu insya Allah akan berhasil jadi kita sebagai warga di satu negara sebagai umat satu agama sebagai hamba Allah tentunya yang beragamais bermancasilais tentu kita perlu merenungkan perlu menghargai jasa-jasa daripada para-pahlawar kita maka kita sebagai generasi penerus hanya apa yang diinginkan oleh pejuang-pejuang ini hanya memperbaiki membina kembali kerukunan membina kembali persatuan diantara kita tidak ada lagi pertengkaran tidak ada lagi apa namanya memperjuangkan bangsa ini dengan mengangkat senjata tidak ada lagi jadi mereka mengharapkan ke kita sebagai keturunan ini adalah keturunan apa yang sebagai bocah pewaris negeri ini hanya ingin kita itu bersatu padu menjaga ketertiban dan keamanan daripada bangsa yang diperjuangkan ini karena apa yang saya lihat sekarang ini ada propaganda-propaganda dari luar untuk menghancurkan generasi kita dengan masuknya narkoba dengan berbagai macam kemasan dengan berbagai macam demikian lagi dengan adanya propaganda LGBT atau LGBT itu menikahi laki sesama laki perempuan sama perempuan disebut dengan lesbi gay dan sebagainya nanti saya jabarkan nanti ada penyampaian dari saya itu tapi yang kita bicarakan sekarang adalah kita mari kita sama-sama menjaga NKRI ini dengan dua yaitu pertama kita caranya menjaga dengan security code artinya kita berusaha kalau ada sesuatu yang mencurigakan kita lakukan kepada aparat kita keprojek kita agaman kita agar diproses yang kedua adalah religious love yaitu keamanan keagamaan kalau ada sesuatu kira-kira tidak sesuai di atas syariah kita tidak sesuai dengan landasan Pancasila kita 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 coba merangkul mereka ajak dialog mereka jadi jangan berkindak gigabah begitu kira-kira jadi itu saja harapan saya saya mengingatkan kembali pada diri saya khususnya dan pada anda semua sebagai sahabat setia saya nah maka di akhir ayat tadi tidak tidak berkindak satu apapun lancar rezekinya ekonominya stabil percintaan anda juga baik-baik saja baik cinta sama istri cinta sama anak cinta keluarga cinta sama pacar dan sebagainya itu juga perlu menutupkan pengorbanan tapi jangan lupa jangan lupa berdoa jangan lupa berdoa dari perjuangan itu tanpa doa itu sombong angkuh namanya ya sekarang lagi besar rapat saya semoga bangsa kita Indonesia ini menjadi bangsa yang amin amin ya rabbal amin inilah dari Orita Forsa bila intifri daya wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh